Om Swastiastu Halo teman-teman Jumpa lagi Di channel Melali Lali Di video kali ini Saya ingin Mengajak teman-teman Main ke Air terjun Tirta Buwana Air terjun Ini berada di Desa Pegadungan Kecamatan Sukesade Singaraja Kalau kita berangkat Dari Denpasar Menuju tempat air terjun ini Kita membutuhkan waktu Sekitar 2,5 jam Perjalanan Nah ini kita sudah Sampai di tempatnya Di depan Di pinggir jalan ini sudah disediakan Pelang penunjuk arah Ini dia jalan masuknya Lumayan bagus Mobil bisa masuk Cuma dia Agak turunan Dan lumayan panjang Turunannya Jadi kalau teman-teman Membawa kendaraan Sepeda motor Metik Itu Sebaiknya Kalau memang sudah panas Ya beristirahat terlebih dahulu Karena disini juga Disediakan Posko-posko Untuk tempat beristirahat Sudah beristirahat Karena sudah beberapa Dari teman-teman kita Katanya ada yang Main ke sini Bisa ngeblong remnya Karena memang turunannya lumayan Terima kasih Oke Ya Sampai di bawah Oke Oke Sampai di bawah Oh Oh Oke Oke Sampai di bawah Rame Jadi untuk tiket masuknya Kita dikenakan Rp15.000 per orang Terus untuk parkir mobilnya Kena Rp5.000 Ini saya datangnya Waktu itu hari Senin Jam 10 pagi Jadi tidak begitu rame Karena memang Datangnya hari aktif Nah ini kita sudah sampai Di tempat parkirnya Suasananya seperti ini Di sini juga ada disediakan gasebo Seperti itu Tempat berteduh Parkirannya lumayan luas Mungkin cukup menampung Sekitar 10 mobil Kemudian kita masuk Jalan kaki sedikit Jalan turunan Jalan turunan Tapi jalannya bagus Suara alam Pedesaan Oh sejuk sekali Hawanya disini sangat sejuk Halo Jangan marah-marah Di sini juga ada tempat parkir Lebih dekat lagi Dengan tempat air terjunnya Kita menuruni jalan Seperti ini Sudah terdengar Lumayan ekstrim sih jalurnya Ini tidak disarankan untuk Untuk Apa Para orang tua Jadi jalannya Turunannya lumayan Seperti ini Ini jalan turunannya Unik sekali Dia menggunakan Ban-ban bekas Kayak gitu Jadi jalannya enak Enggak licin Walaupun musim hujan Dia agak empuk Tuh Kayak gitu Bagus idenya Kreatif sekali Air terjunnya Seperti itu Keren Keren sekali Di sini juga ada Warung yang menjual jajanan Wow Pionya bagus sekali Di sini juga ada Cafe Yang menyediakan Aneka cemilan Dan kopi Kita bisa Menikmati makanan Minum kopi Sambil Menikmati pemandangan Yang luar biasa Air terjunnya Wow Keren Itu kolam renangnya Bagus sekali Nah ini warungnya Sama warungnya Warung Pok Darwis Ini biasanya Kalau hari-hari Libur Sabtu Minggu Sore-sore hari Itu rame Tapi sekarang Saya karena Berkunjungnya Di hari Senin Hari aktif Jadi Masih belum ada pengunjung Ini masih pagi Sepertar jam 10 pagi 10 pagi Tuh Indahnya Ada bilik-bilik tempat ganti baju Toilet juga ada Bersih sekali airnya Toiletnya sih lumayan bersih Seperti ini Ada beberapa bilik Empat bilik Sebelum mulai berenang Kita nyemil jajan dulu Nah ini sudah jam 10 pagi ya pak Kita nyemil jajan dulu Sambil menikmati Pemandangan yang Viewnya air terjun Keren Ini di tempat kita berenang Juga ada locker Seperti itu Persis sekali Di pinggir tempat kita berenang Di pinggir air terjunnya Aduh Hasil sekali Sejujuh Sekali Kolamnya ada dua Satu Satu Yang dekat air terjun Sama Ini di bawah Lagi satu Lumayan panjang Keren 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 Dalam pak Seberapa Seberapa Coba berdiri Dingin Keren Masih dingin sekali Suasananya Kebetulan ini agak mendung Jadi gak ada matahari Wernya bersih sekali Ini masih proses pembangunan Jalan terus Mesti perbaikan Semoga nanti Kesini lagi sekali Tarana dan Teratarananya Sudah semakin lengkap Wah airnya dingin sekali Wow airnya dingin sekali Misata air terjun ini Letaknya berdekatan dengan Kebun Raya Bedugul Kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit Untuk sampai disini Dari Kebun Raya Bedugul Selain air terjun Kirta Buwana ini Di daerah yang dekat sini Juga ada air terjun Yang cukup terkenal Yaitu air terjun Sekumpul Yang letaknya masih Berdekatan dengan Bapak sini Bibit air terjunnya ini Lumayan besar Dan rencananya Akan dipersiapkan Untuk Wisata Arung Gerang Jadi kita Berenang disini Tidak kuat Berlama-lama Airnya dingin sekali Info yang saya dapat Dari Ibu-ibu Penjaga warung Di tempat ini Di sebelah Kolam renang Bagian atas Akan dibangun Pura Untuk Tempat Melukat Jadi semacam Wisata spiritual Seperti itu Semoga Bisa segera Terrealisasi Agar tempat wisata ini Semakin rame Dikunjungi Jadi Main kesini Bisa sekalian Melukat Atau Sembahaya Bisa sekalian Berekreasi Berenang Bersama keluarga Dan bagi yang Mempunyai keberanian Adrenalin Bisa Berwisata Arung Gerang Nah Kurang lebih Demikian Info yang dapat Saya sampaikan Dari Wisata Air Terjun Tirta Buana ini Semoga Ada Informasi Yang bisa Bermanfaat Buat teman-teman Siapa tahu Bisa main Ke Bali Main di Wisata Kebun Raya Betugul Kemudian Bisa mampir Ke Air Terjun Ini Karena Letaknya Berdekatan Jadi Info Bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Yang butuh info Lebih detail Silahkan Tinggalkan Jejak Di kolom komentar Ya Pasti Saya Bantu Jawab Berenang Di kolom Renang Air Terjun Alami Seperti ini Memang Sensasinya Luar biasa Ada Sensasi Rasa Yang bahkan Tidak bisa Saya ucapkan Dengan kata-kata Pokoknya Sangat Keren Luar biasa Dan Menemankan Sekali Suara Gemuruh Air Terjun Yang Sangat Menyegarkan Dan Membuat Pikiran Kita Tenang Ini Benar-benar Refresh Untuk otak Kita Nah Itu tadi Kolom bagian Atas Sekarang Kita mau Coba Di kolom Bagian Bawah Berenang Di sini Benar-benar Menguatkan Airnya Seju Merunding Suasanya Alam Seju Kemudian Airnya Bersih Warna Bersumber Dari Matan Air Benar-benar Asing Alami Terima kasih Ya Buat teman-teman Semua Yang selalu Men-support Dan men-dukung Channel saya Anda sampai Di titik ini Terima kasih Banyak Buat semuanya Semoga Kita semua Selalu Diberikan Kesehatan Rezeki Berkelimpahan Dan Dilantarkan Segala Usahanya Buat Buat teman-teman Yang baru Menemukan Channel ini Jangan Buka Dukungannya Ya Like Comment Dan Subscribe Ingat Tinggalkan Tidak Di kolom Komentar Pasti Saya Akan Balas Kunjung Ini Saya Berenangnya Cuma Berdua Aja Karena Hari Perkunjungnya Itu hari Senin Jadi Anak-anak Masih Pada Sekolah Jadi Tidak ada Yang bisa Ikut Kebetulan Juga Belum Ada Kunjung Lain Setelah Puas Berenang Kurang Lebih Selama Satu Jam Setelah Danti Baju Juga Lalu Kita Balik Lagi Ke Parkiran Tapi Sebelumnya Kita Mau Pesan Cemilan Dulu Di Warung Mencari Makanan Yang Hangat Nah Di Warung Sini Juga Menyediakan Banyak Cemilan Cemilan Baksu Baksunya Saksu Minju Baru Ada Pak Bu Desa Napi Niki Pegadungan Pegadungan Napi Kecamatan Sukusade Desa Pegadungan Kecamatan Sukusade Beleleng Merti Niki Sembilannya Lengkap Nah Ini Menu Menunya Untuk Harga Mesti Terbilang Ramah Di Gantong Kenapa Kenapa kita menikmati air terjun sambil minum kopi wow mantap habis berenang habis minum kopi sambil menikmati pemandangan air terjun ini sekarang kita mau coba melihat tempat sumber mata airnya kata penduduk desa setempat ada sumber mata air kelebutannya ada di sekitar sini dan di bagian bawah tadi di tempat sebelah kita berenang itu masih disiapkan pembangunan pura yang nantinya akan dipakai untuk tempat melukat keren dari situ dari situ airnya keluar tempat teman-teman buka nah itu sumber mata air kelebutannya dari situ berawalnya bersumbernya peralatan untuk menjualnya keren dan yang itu di yuruh yuruh Wow, ini dia. Masa air kelebutan. Oh, takut. Aku takut. Om swastiastu. Sangat baik, kelebutan. Yang tadinya saya pikir ini tali, tapi bukan. Ini memang mata air kelebutan. Keren. Ada sekali. Suara nomcret. Suara alam. Kalau untuk sepeda motor, di sini sebenarnya masih bisa parkir. Sebelum turunan, di sini ada lapang tempat parkiran. Nah, ini masih dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan ke depannya semakin rame objek wisatanya dan semakin bagus fasilitasnya. Keren, tempatnya keren. Nah, sekian dulu cerita perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Pulau Bali. Bye-bye.